Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Green Sobat Green, pemanasan global kini kian parah Salah satu pemicunya yalah gas emisi karbon berlebih pada kendaraan bermotor Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan inovasi di bidang transportasi Yang rendah akan polusi Tapi, tahukah Anda bahwa Bogot sudah sejak lama memiliki kendaraan yang rendah polusi? Bahkan terbebas polusi sama sekali Kendaraan tersebut ialah Beca Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh mengenai kendaraan yang satu ini Bersama saya, Atika Munzir Mari kita simak tayangan berikut ini Semua orang pasti mengenal Beca Kendaraan yang satu ini menawarkan kenyamanan tersendiri bagi para penumpangnya Siapapun yang naik Beca, terutama ketika melaju di jalan lurus dan mulus, pasti bisa merasa nyaman Sambil duduk santai, penumpang bisa menikmati laju Beca perlahan Ditemani angin yang bertiup semilir Tahukah Sobat Green, kendaraan Roda 3 ini telah ada di Bogor sejak tahun 1970 Cukup lama juga ya Pada masa itu, Beca dan Delman adalah dua kendaraan andalan bagi warga kota Bogor Karena angkot belum tersedia dalam jumlah banyak Begitu pula dengan sepeda motor Dimana untuk mendapatkannya pun masih sulit Mungkin karena bentuk yang sederhana tersebut Maka kendaraan tanpa mesin ini mampu bertahan lama sebagai pilihan transportasi warga Bogor Nasib Beca mulai berubah ketika angkot mulai diperkenalkan di awal tahun 80-an Ongkos yang lebih murah dan juga waktu tempuh yang lebih singkat Dengan segera menggantikan peran Beca sebagai transportasi andalan Tahun ke tahun, posisi Beca semakin tersisihkan Sepeda motor, mobil pribadi semakin menyisihkan keberadaan si Lada 3 ini dari jalanan kota Bogor Kini, pengguna Beca semakin berkurang Biasanya yang masih setia menggunakan Beca adalah anak sekolah Orang yang habis berbelanja di pasar Maupun para lansia yang ingin bernostalgia Walaupun Beca masih bertahan hingga saat ini Namun perannya sebagai moda transportasi di Bogor kiam tergantikan Terlebih, setelah diterbitkannya peraturan daerah kota Bogor Nomor 6 tahun 2005 Tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Dan peraturan wali kota Bogor Nomor 15 tahun 2006 Tentang penyelenggaraan angkutan beca di kota Bogor Peraturan ini melarang kendaraan ini melintasi berbagai jalan protokol di kota Bogor Alasan utamanya adalah kecepatannya yang tidak bisa mengimbangi laju kendaraan modern lainnya Sehingga menghambat arus lalu lintas Oleh karena itu, beca hanya diperkenankan berlalu lalang di area perumahan dan jalan non protokol Memang ada perbedaan sih Dulu zaman sekarang beda Kayak gimana Pak, kalau dulu itu beca lagi sih Pak ya? Iya, sekarang kan beca diperusulit gitu Tapi kalau dari pendapatan juga beda ya Pak ya? Iya Walaupun demikian, hingga hari ini 9 tahun setelah peraturan tersebut dikeluarkan Ternyata beca masih bertahan Walaupun demikian, keberadaannya seakan terisolir Nah Pak, jadi bedanya di sana sekarang itu ada yang bagi penumpang? Bedanya enakan yang dulu banyak Kalau sekarang kan nggak ada, susah ada sih ada gitu Cuma perbedaannya lah, sain lah Kalau dari segi penumpang, Pak, banyakan mana Pak? Banyakan yang dulu Sekarang paling empat Kadang-kadang lima orang Dulu mah banyak Di balik sisi perjalanan dan historisnya yang cukup panjang di Bogor Beca kini kian tergantikan oleh perkembangan zaman yang menutup mobilitas yang lebih tinggi Namun sudah sewajarnya beca sebagai kendaraan transportasi yang rendah akan polisi untuk diwariskan Karena warisan budaya ini patut untuk dihasterikan Karena jika tidak, maka beca akan kian terpikirkan oleh perkembangan zaman Makasih ya Pak Mari, Udah Udah